Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Jelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke-37 negara senilai 2,294 triliun rupiah di terminal peti kemas koja pelabuhan Tanjung Priok Pemirsa bertajuk Merdeka Ekspor Sejumlah komoditas yang diekspor antara lain ada buah durian, jahe, pakan ternak, dan tepung tulang Merdeka ekspor ini secara serentak dilakukan di pelabuhan laut pos lintas batas negara maupun bandar udara di seluruh Indonesia Ada pun total ekspor secara nasional senilai 12,45 triliun rupiah ke 176 negara tujuan dan Ma'ruf Amin berharap kegiatan ekspor ini bisa meningkatkan upaya helirisasi di bidang pertanian dan juga mendorong upaya pemerintah dalam pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat kecil Sementara Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi hal utama yang harus diprioritaskan Berdasarkan stok ketersediaan pangan strategis di tahun ini ia menjamin kebutuhan 12 pangan strategis masyarakat dalam kondisi yang aman dan kondusif Memang ingin bahwa helirisasi produk pertanian ini karena ini juga adalah menyangkut masyarakat masyarakat kecil yang mereka berproduksi kemudian di helirisasi kemudian di head for ini akan membantu yaitu mengembangkan usaha-usaha masyarakat dari putra momenkaim cukup baik dan stok sudah kita lakukan khususnya pada 12 komoditi yang ada termasuk diantaranya ya katakanlah bawang putih dan lain-lain sebagainya oleh karena itu telur tadi ya termasuk telur telur kita 358 sekian dan kebutuhan yang kita makan hanya 3.500.000 sekian yang kita makan kurang lebih kebutuhan domisi kita 3.280.000 sehingga kita masih ok-ok-ok-ok